ini pasang nah habis itu apa mas Andrei beres masalah tuntas masalahnya sudah tuntas nih cuma diganti barang ini namanya tembisok Oke Waalaikumsalam teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Andretatu bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu ta'ala hari ini saya akan berikan ilmunya kepada anda semua tentang bagaimana caranya mengatasi kulkas sab dua pintu ya kulkas sab dua pintu bawah nggak dingin atas dingin bawah gadingin atas dingin bawah dingin apa yang harus anda lakukan silahkan teman-teman diperhatikan tunggu-tunggu-tunggu jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Adretatum dimana ketika di Google map Andretatum ketika di Google map Andretatum bang ya sebagai informasi kalau anda ketemu dengan kasus kulkas sab kulkas sab atas dingin bawah gadingin itu bukan masalah freon anda yang rusak Oke bukan masalah freon anda yang rusak bukan juga masalah nih Bang bukan juga masalah ini nih Bang nah nih bukan bukan juga masalah mesin anda yang rusak atau kompresor ini namanya mesin Bang namanya mesin atau kompresor kalau ada yang bilang kompresornya jebol itu 100% hoax ya 100% hoax 100% bohong gitu kalau ada yang bilang freonnya habis tambah bohong lagi Bang ya tambah bohong lagi apa yang harus lakukan kalau ketemu udah enggak seperti ini poin pertama nih Hai pertama kali kita buka nih kita buka bau satu satu ya bau sini satu kita buka kemudian bau kedua sini Bang ini kita buka nih kita buka bau di sini satu di sini satu kita buka kedua buat ini oke nah perhatikan baik-baiknya nah buka seperti ini cempol-cepol agar apa agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar kita buka kedua buat ini tarik ini tata 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 oke nah selanjutnya ini kita tarik depan aman ini kita tarik depan nih bagian ini kita tarik depan ingat ini yang sering banget teman-teman lakukan kesalahan yang sering-sering banget teman-teman lakukan kalau anda temui ininya ada batu es ya ini ada batu es nongol ini jangan sekali-kali ada tarik seperti ini jangan ditarik seperti ini nanti bisa patah ini Bang ya daleman ini bisa patah kalau bagaimana Mas Andrei Anda siram siram pakai air panas boleh air biasa boleh atau yang ketiga Anda diamkan kulkasnya Anda buka pintu atas Anda buka pintu bawah kemudian Anda diamkan kulkasnya selama satu hari penuh ya diamkan kulkasnya selama satu hari penuh posisi colokan dicabut nanti di hari kedua baru anda eksekusi ya jangan sekali-kali kondisi masih ada batu es seperti ini Anda betul nanti bisa rusak ini nih kita siram pakai air kalau misalnya ada batu es yang numbuk banyak seperti ini kalau ada batu es yang numbuk jangan sekali-kali Anda paksa jangan sekali-kali Anda tarik mending Anda siramin pelan-pelan siramin sampai bener-bener batu es yang ada di di sini itu cair semua oke Hai setelah batu es cair baru natal seperti ini masukkan apa Bang masukkan dan jari seperti ini jari masuk tarik nah seperti ini inget inget sekali lagi saya ingetin sama temen-temen kalau berat jangan dipaksa oke kalau berat mending Anda siramin dulu sampai kondisinya benar-benar batu esnya itu cair semua ya kayak seperti ini kemudian yang kedua seperti masuk kayak seperti ini ah seperti ini kalau berat Anda siramin nah kadang sini Bang banyak sekali batu es nongol sini nih ya kalau berat biasanya banyak sekali batu es nongol sini nih disini nongol disini nongol ini yang menyebabkan apa bang ditarik keras banget ini menyebabkan ditarik keras selanjutnya apa Mas Andai selanjutnya kalau udah seperti ini langkah pertama yang harus anda lakukan ini disiram ini disiramin dengan menggunakan air panas ya siramin dengan menggunakan air panas kalau ada batu es nongol disini Anda wajib apa nih Bang mencairkan kalau ada banyak batu es nongol disini Anda wajib mencairkan seluruhnya ya jangan tersisa satupun Anda wajib mencairkan seluruhnya selanjutnya poin kedua nih ini ada buka nih satu sini kita buka satu lagi kita buka nih apa nih Bang baut penampung airnya kita buka nih kita buka nih nah oke tadi tarik seperti ini tarik ini udah ada airnya Bang waduh nah tarik seperti ini nah ini udah ada airnya no air yang tadi kita siram-siram coy kita buka nih selanjutnya poin kedua nih nah nih ini wajib nih ya kalau anda kalau nyari pisi kami ini adalah sebuah SOP kalau di bagian kami namanya SOP Bang ya jadi harus dilakukan anda sodok anda sodok disini nih sodok disini dengan menggunakan kabel ya kabel ukurannya 2x075 ingat-ingat kabel ukurannya 2x075 disodok baik kayak gini nih sodok ya sodoknya seperti ini disodok dengan kabel ukurannya 2x075 Bang ya intinya adalah wajib hukumnya ya wajib hukumnya air yang dari atas yang kita sering apa Bang yang kita sering siram yang kita siram tadi dari atas itu larik sini nih wajib hukumnya nggak boleh mampet kalau misalnya mampet jangan berhenti nyodok sodok terus ajar terus oke nih kemudian kita siram intinya pada saat disodok kemudian disiram itu yang keluar harus bersih nah wajib ngocor kayak gini ya wajib ngocor airnya seperti ini dan harus bersih ya dan harus bersih kalau belum bersih gimana masa deh hajar terus pakai air panas hajar terus wajib hukumnya tidak bisa bersih nggak bisa ditawar harus bersih harus lancar harus bersih harus lancar tidak sering lagi Bang sampai benar-benar airnya keluar bersih seperti ini harus bersih ya kalau belum bersih hajar terus kalau belum bersih hajar terus sampai benar-benar bersih oke sampai ininya benar-benar bersih waduh Mas Andai saya takut kesetrum saya takut ini itu udah sebagainya kalau anda takut kesetrum tutupin nih ini tutupin ya tutupin pakai plastik kalau anda takutinnya sedrum ini tutupin pakai plastik sebenarnya nggak bakal sedrum tapi kalau anda mau yang aman takut sama sedrum ini tutupin tutupin pakai plastik Bang ya nah selanjutnya apa poin kedua kalau anda sudah melakukan kalau anda sudah melakukan penyiraman atau pengurasan Bang ya pengurasan seperti itu lakukan step kedua yaitu apa ganti barang ini memang nih teprikat boleh kameramen biar temen-temen tahu nih namanya apa namanya adalah thermistor atau sistem depros ya kalau anda sering bertanya mandetatum mandetatum selalu jauh begini kulkas dua pintu atas dingin bawah dingin Anda ganti depros pius sama temer temer Anda adanya di sekitar ruang bawah Anda temer ini atau di sekitar ruang belakang ada nih atau sekitar ruang belakang Anda ganti ketiga banget nih kalau depros sama pius depros sama pius nampaknya sini Bang kalau depros sama pius nampaknya sini nah oke tapi untuk kulkas tapi untuk kulkas ini saat yang kayak gini nih nih biar teman-teman di screenshot Bang ya Saab yang tulisannya ini halal Saab apa di Bang halal majelis ulama Indonesia halal ya tipenya ini Bang mana tipenya nih tipe atau modelnya adalah SJ Bang ya SJ 237 SJ 237 atau SJ 317 itu tidak menggunakan timer memang tidak tidak menggunakan timer tidak menggunakan depros tidak menggunakan pius ya jangan salah kapra yang nggak pakai timer yang nggak pakai depros nggak pakai pius dia pakai ini nih nih memakai ini memakai thermistor sistemnya beda makanya ini jadi apa masannya jadi kita tinggal ganti thermistor nya ya jadi bentuknya seperti ini nih ah buat temen-temen yang beli yang berkualitas merek sahab Anda bisa jawabkan nomornya di desisi banget nih kita ganti barang ini ganti barang ini perhatikan baik-baik kita tinggal potong sini potong ya ada kabel dua kita nggak potong seperti ini potong ya perhatikan baik-baik potong sini potong aja potong jeder potong jeder potong jeder oke nah ini kita tinggal kupas kupas seperti ini bang kupas seperti ini tes satu disini kupas seperti ini nih satu sini Bang tes nah oke semoga kalian paham ya kemudian ini ini kan soketnya beda ya soketnya beda ini kita potong nih kita boros seperti ini potong-potong jeder oke nah jeder potong seperti ini nah kita tinggal jodohkan seperti ini ya jodohin jodohkan seperti ini ah kita jodohkan seperti ini ya seperti ini bolak-balik boleh enggak Mas Andre bolak-balik tidak apa-apa ya bolak-balik tidak apa-apa bebas ya bolak-balik nggak apa-apa Hai masalah ya yang penting ada nyolasi yang kenceng tapi kalau ada punya solder Anda solder ya folder seperti ini kalau nggak punya solder Anda beli gininya doang Anda pakai jurus korek api nih saya jerkan juga temen-temen nih yang nggak punya solder ya kalau nggak punya solder ada pakai jurus ini ini bang jurus korek api ini dibakar ya ininya dibakar kemudian tetesin pakai solder nih yang nggak punya solder nah nanti bilang lagi bisa kasih ilmu gratis nih bakar tempelin apa nih tempel nah oke Oh nempel nempel itu coy nah nah tuh nyolder pakai korek ya ini jurus megeperan data tuh ya nyolder pakai korek kalau Anda nggak punya solder Anda pakai korek nggak punya korek saya bingung ya Bangnya kalau nggak punya korek korek saya bingung lanjutnya apakah kita di masalah sih Bang hai 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 selanjutnya apa nih yang paling penting nih ini wajib ya kalau aneh maandretatum ini wajib nih aneh wajib tempel di sini nih tempel di sini jangan di sini nih jangan taruh di sini tempelin di sini nih inget tempelnya di sini ya di deket apa nih Bang akumulator atau sarang tawon ini nih tempelnya sini kenapa agar dia suhunya terjaga agar dia titik sensitifnya lebih bagus agar titik sensitifnya lebih bagus ya tempelin di sini nih di apa nih Bang di akumulator ya tempelnya komentar ini tarik nah ini yang lama nih ya yang lama ini yang baru nih tempel seperti ini Bang Oke ini ah dikencengin apa pakai kabel tis ya kencengin pakai kabel tis sekencang mungkin nah seperti ini tempelin Oke selanjutnya apa kita rapiin coy selanjutnya kita rapiin semula bagian soket masuk ke dalam seperti ini Oke nah bagian soket ini nih Anda masukin ke dalam ya ke dalam nah seperti ini pelan-pelan ya pelan-pelan selanjutnya apa nih bagian bawah dulu masuk bawah dulu masuk seperti ini masuk tetet tet 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 nah perhatikan nih atasnya ngonggur Bang ya atasnya longgur bawahnya enggak nih bawahnya dulu masuk seperti ini nah bawahnya masuk kemudian dorong seperti ini dorong dorong kemudian tonjok apa nih Bang tonjok ya bahasa Jakarta tonjok kalau bahasa ini kalau di tekan lah ya tekan tapi ngagetin tekan tapi ngagetin seperti ini nih nah tekan tapi ngagetin nah setelah kita pasang baut kita pasang bautnya seperti semula nah setelah ini nah oke nah seperti ini ya mongor apa nih Bang longgur longgur selanjutnya nih ini sangat mudah Bang mamanya bisa nih selanjutnya seperti ini pasang atas seperti ini tet nah namanya nyeting nih namanya nyeting jodoh kalian ketemu lubang ini Bang nah lubang ini nih ini sangat pelan-pelan Bang ya aman Bang dipasang dipasang nih nah oke nah seperti ini pasang seperti ini dipasang nah habis itu apa mas Andre beres masalah tuntas masalah sudah tuntas nih cuma diganti barang ini namanya